Ini sama Vicky tadi saya bilang Vicky itu kan Itu gimana ya Flamboyan banget ya Saya sendiripun kalau gak ngobrol sama Vicky Dengarkan sampai saya terpaku Karena dia tuh pintar ngomong, pintar ngerayu Pintar memang bahasa dia tuh mau jauh Saya bilang, dia laki-laki pintar kok menurut saya Tidak gampang menjadi Senang Vicky, laki-laki dengan sekian detik Dia bisa merayu, dia bisa bicara Dan dia orangnya nyaman banget, enak Hamil banget saya bilang Cuman, dia memang Dengan mudahnya itu dia kandang buat konflik Diri-diri, dan buat keriputan Dengan buat penipuan dan Ada beberapa kasus seperti Perkawinan juga gagal lagi, juga iya Dari saya fikir gak akan bisa satu istri Semua hidup gak bisa Dia akan terus putih-putih seperti itu Dan sama kainnya ya Sama kainnya dia akan jalan Bisa jalan, nikah bisa Tadi saya bilang, akan bertemuan di 2021 akan ada pernikahan Walaupun tidak akan lama Tapi akan ada pernikahan itu Tapi sekarang selalu menjadi Masih settingnya dulu Gimana nyamannya dulu Bagaimana nyari feelnya dulu Setelah itu baru, mereka kalau memang cepat Mereka jalan Tapi tahun depan Vicky sendiri Bakalan jenara Kalau kasus dia kan tiap waktu ada Kasusnya Vicky itu ada tiap waktu Dia tipe-tipe orang yang mencari masalah Kalau gak ada masalah Vicky datel gitu loh Tapi Vicky itu orangnya baik banget loh Vicky itu orangnya baik banget Vicky itu orangnya yang tanggung jawab dengan keluarganya Karena walaupun kamu ngomong Sampai dia bikin terenyuh itu memang bener Karena memang modalnya Vicky itu pintar bicaranya Tapi emang konflik akan ada di 2021 Tapi tidak seheboh dengan soal pencintaan Tapi soal kasus uang juga Tadi saya bilang Memang ada saat ini mereka mencari feelnya dulu Mereka masih settingan dulu Tapi memang mereka ada arahnya ke sana Kalau cocok jalan Kalau enggak ya udah Simpel mereka menjalani secara dewasa Ada lagi Untuk Atta Orang Atta Orang itu sebenarnya kan Memang mereka pengen menikah muda ya Dan mereka punya harapan Mereka bisa nikah tahun ini Dan mereka maksimal tahun depan Mereka udah nikah maksimal tahun depan Moga-moga akhir tahunnya ada berita perkawinan Yang baru lagi dari Atta Orang semudah Jawi jangan sampai mereka sekarang Tahun depan udah pisah Kan banyak seperti itu Ini banyak perceraian disembunyikan loh Mereka udah seakan masih baik-baik Tapi udah cerai Apa lagi? Siapa? Sudah Tadi kan artis di tahun 2021 ini Ada datang artis Seperti dari Langit Apakah artis tersebut mampu Untuk meredukakan artis-artis yang Tahun ini sudah Tadi saya bilang Ini artis datang seperti dari Langit Karena apa? Dia bisa Mengubah suasana Sinetron yang tadinya Arahnya kesana Kibatnya artis itu Dia bisa Menyalinan dan Membuat artis yang lain Tenggelam itu ada Dan itu masih ada di Di akhir tahun ini pun Nanti akan udah merayak Dan tanda-tanda Dan dari 2021 Akan kelihatan Seperti artis Ini yang saya utamakan Artis yang baru Pendatang baru yang luar biasa Yang laki di dunia perfilman Di sinetron Yang perempuan ditarik suara Itu akan ada kandidat baru Dan luar biasa Dan banyak kasus Seperti ini tahun ini Yang kita pikirkan Saatnya lebih kecenderung Bencana alam Fenomena alam Terus Gunung Merapi Gunung yang Erupsi Pesawat Narkoba Hampir tiap tahun ada Artis yang dikira Di depan layar Sangat alim Juga Bermasalah Dengan sahabatnya Dan masjid Banyak lainnya Bila resmi Kemungkinan Akan Bergeser nggak Maksudnya Rating Rating Satu Masih ada Dia akan settingan Nanti akan banyak artis lain lagi Dia tahu Konfresi enggak, tapi kelihatan KKN banget Tentu banyak omongan yang Ini banyak persediaan anaknya seperti ini Gampang banget, tanpa tandingan Tanpa ini mulus banget Tetap akan ada banyak pertanyaan Tapi ada yang mulus masuk ke dalam Dua-duanya Saya pegang salah satu dulu yang di Solo dulu Itu masih banyak persaingan Tapi yang Solo itu agak mulus Tapi akan kurang maksimal Masih minus Hasilnya dari Pekerjaannya kurang maksimal Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!